Intro Sekelompok orang tidak dikenal mengeroyok warga yang menang dalam pertandingan turnamen bola voli. Sedikitnya tiga orang mengalami luka bacokan akibat senjata tajam. Inilah salah satu korban bacokan senjata tajam orang tidak dikenal yang berasal dari desa Cidenok, buntut dari pengeroyokan warga yang telah mengikuti pertandingan bola voli dan membawa pulang hadiah. Kejadian pengeroyokan terhadap warga yang pulang setelah mengikuti pertandingan bola voli di daerah kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon berbuntut panjang. Jalan damai kedua belah pihak yang terjadi bentrokan antara warga Blokayen, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan warga Blok Pucuk Sawit, Desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalingka, Jawa Barat tidak membuahkan hasil. Pasalnya, pada malam hari, puluhan warga Susukan menyerang warga Desa Cidenok yang secara kebetulan desa tersebut berdekatan dan berada di perbatasan antar kabupaten. Merusak tiga rumah serta tiga orang kena bacokan senjata tajam. Penyerangan itu mengakibatkan kaca rumah milik warga pecah dan pemiliknya mendapatkan penganiayaan. Atas kejadian itu, sejumlah warga mengalami luka bacok pada bagian tangan dan kepala. Pemiliknya, tahu-tahu ketika bayi diserang, begitu saja sudah saya singkat. Diserang, saya bilang, saya jalan-jalan, jangan pada di pinggir jalan. Soalnya di sana, dari rakyat itu, sudah pada bapak, selurit, bayi bawah sajam semua. Karena banyak orang lainnya, ada kali, 8-9 dah, 11. Tajam, selurit, selurit, sama samurai. Tidak tahu, saya sih orang tamis, di sawah bayi, jadi enggak tahu masalahnya anak muda. Tidak tahu permasalahnya apa, gitu. Waktu encerang di sini banyak, Pak? Banyak, berapa motor, bawanya malam motor semua. Bawa alat semua, Pak. Lurit sama samurai. Samurai, ya. Itu, tuan rumahnya keluar, Pak. Keluar di, kejar amat ilurit. Jadi, yang punya rumah ini kan masuk, akhirnya kaca yang di. Jadi, sasaran. Sasaran. Kebutuhan ini bermula antara pemuda husun kain, desa Susukan, kebuatan Cirebon, dengan husun putuk sawit, desa Cidenok, kecepatan Superjaya, berawal dari permasalahan yang sebelumnya, namun sering terulang kembali. Jadi, seperti waktu kemarin itu sudah terjadi, sepulang dari polibal, turnamen polibal di desa Gintung, kecematan Ciwaringin, warga kami yang bernama Selamet, itu diberhentikan oleh warga kain di situ. Nah, akhirnya dikroyok. Nah, setelah itu kita berinisiatif dari pemerintahan desa ke dua belah pihak, untuk memberikan pemahaman supaya ada perdamaian di antara pemuda tersebut. Dan disepakati, akhirnya damai waktu itu. Nah, ternyata entah apalagi, muncul permasalahan baru setelah perdamaian, waktu kemarin malam, sekitar jam 3 dini hari, itu terjadi penyerangan antara warga kain ke dusun putuk sawit. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian dilengkapi dengan senjata laras panjang dari Polores Majalengka dan Cirebon mencoba meredam warga desa Cidenok yang sudah berkumpul di Balai Dusun untuk meminta aparat penegak hukum segera menangkap para pelaku yang diduga kawanan geng motor. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan.